Kali ini, kami akan membahas tentang penghuni kampung mati tanpa tetangga. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Shelma. Ia tinggal di Dusun Cigrut Kulon, Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Daerah ini dijuluki sebagai kampung mati karena bencana longsor yang terjadi pada tahun 2018. Longsor tersebut mengakibatkan banyak rumah hancur dan warga terpaksa mengungsi. Awalnya terdapat sebanyak 80 rumah di kampung tersebut. Kini 79 rumah sudah kosong lantaran ditinggalkan pemiliknya ke perkampungan baru. Terlihat kondisi rumah-rumah di kampung mati itu sudah tidak terawat. Di sekelilingnya ditumbuhi rumput-rumput liar yang semakin menutupi bangunan rumah. Sehingga alasan warga pindah karena khawatir longsor dan tanahnya sering bergerak. Namun, Shelma dan keluarganya tetap bertahan di kampung tersebut. Ia tinggal bersama adik dan ibunya yang bekerja sebagai buruh tani. Mereka tinggal di rumah yang masih utuh. Meskipun dikelilingi oleh rumah-rumah yang kosong dan ditumbuhi rumput liar, Shelma adalah seorang siswi kelas 9 SMP. Ia harus berjalan kaki selama satu jam untuk menuju sekolahnya. Ia tidak memiliki sepeda atau kendaraan lainnya. Ia juga tidak memiliki teman bermain atau tetangga di sekitarnya. Untuk ke warung saja, ia harus menempuh perjalanan sejauh 3 km. Selain itu, kabel-kabel listrik juga jaringannya sudah terputus sehingga tenaganya tidak kuat untuk mengecas. Pilihannya ialah memakai tenaga surya, namun membutuhkan waktu lama. Selain itu, ada alternatif lain yakni turun ke warung untuk mengecas di bawah, Shelma mengaku tidak takut tinggal di kampung mati. Ia menganggap itu sebagai rumahnya. Ia juga tidak merasa kesepian karena ia masih memiliki keluarga dan teman-teman sekolahnya. Shelma bercita-cita menjadi guru setelah lulus sekolah. Ia ingin mengajar anak-anak di desanya agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ia juga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi kampungnya, itulah sosok Shelma, gadis 14 tahun yang tinggal di kampung mati tanpa tetangga. Kami berharap Shelma bisa mewujudkan cita-citanya dan kampungnya bisa bangkit dari keterpurukan. Sosok pemberani lainnya yang dulu pernah viral adalah bocah SD berikut ini. Siswi SD ini menghuni rumah orang tuanya di saat semua warga kampung sudah tak ada. Kondisi kampung mati itu juga telah lama ditinggal warga dan hanya tersisa hutan angker. Tetapi bagi Septi hal itu tidak masalah selama dirinya masih bisa menjalani hari-hari dengan baik. Sosok siswi SD yang nekat hidup sebatang kara di hutan angker itu adalah Septi. Satu keluarga nekat tetap tinggal di kampung mati yang berada di tengah hutan. Kampung yang dulunya dihuni banyak warga itu kini hanya menyisakan satu keluarga saja. Sumiran bersama istri Sugiyati dan putrinya bernama Septi nampaknya memilih tetap bertahan meski hanya mereka bertiga saja. Lokasi kampung mati ini berada di desa Sidomulyo, kecamatan Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Di wilayah tersebut ada sebuah kampung yang diberi nama Kampung Suci yang lokasinya di tengah-tengah hutan. Kampung Suci kini seperti kampung mati lantaran ditinggalkan penghuninya sejak beberapa tahun lalu. Septi, siswi SD yang jalan kaki 3 km untuk sekolah ternyata tinggal menyendiri di tengah hutan. Septi dan orang tuanya, Sumiran dan Sumiyati tinggal di kampung mati yang ditinggal pergi oleh warganya. Para tetangga Septi memutuskan untuk pergi dari kampung tersebut karena akses yang jauh dari mana-mana. Warga sekitar rumahnya memilih menjual lahan mereka lalu pergi ke kampung lain. Kini, hanya tersisa Septi dan orang tuanya saja yang tinggal di kampung tersebut. Bukan cuma terpencil, rumah Septi juga angker karena lokasinya berada di tengah-tengah hutan belantara. Septi dan ibunya, Sumiyati mengaku sering melihat penampakan yang ada di sekitar rumahnya itu. Ayah Septi, Sumiran mengaku sudah tinggal di rumah tersebut selama 24 tahun. Ia mengatakan, sudah sekitar 4 tahun ini para tetangganya meninggalkan kampung mati tersebut. Dari 6 kakak yang meninggalkan kampung mati itu, masih ada satu rumah yang masih kokoh berdiri. Namun pemilik rumah tersebut sudah pergi meninggalkan kampung itu dan pindah ke kampung sebelah, meski kondisi rumahnya sangat sederhana terbuat dari kayu dan lantainya masih tanah. Septi dan orang tuanya betah tinggal di sana, Sumiyati pun mengaku harus berjalan jauh untuk membeli kebutuhan sayur di pasar. Ia pun ke pasar 2 minggu sekali karena harus berjalan kaki sekitar 1 km lebih, meski jarak rumahnya ke sekolah jauh, namun Septi tetap semangat mengejar cita-cita. Septi yang hobi menggambar itu memiliki cita-cita menjadi seorang guru melukis. Demi menempuh pendidikan dan tetap mendapatkan ilmu, Septi menempuh jarak yang jauh, Septi, siswi SD di Yogyakarta ini harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa bersekolah. Ia juga harus melewati sungai dan jembatan bambu sudah mulai rusak. Belum lagi Septi harus melewati pepohonan bambu yang terlihat angker ketika hari mulai gelap. Perjalanan lebih dari 1 km harus dilalui Septi setiap harinya untuk bisa bersekolah. Meski harus berjalan kaki dengan kondisi jalanan yang mengerikan, Septi tetap semangat pergi ke sekolah. Jarak yang ditempuh Septi dari rumah ke sekolah lalu kembali lagi ke rumah sekitar 3 km. Itu artinya, siswa kelas 3 SD itu harus jalan kaki sepanjang 3 km setiap hari demi bisa bersekolah. Selamat menikmati.